Halo semua apa kabar, kali ini kita akan mencari tahu sejarah Universitas Gajah Mada, kampus tertua di Indonesia. Universitas Gajah Mada atau UGM didirikan pada periode awal kemerdekaan, yakni saat Belanda ingin kembali menguasai Indonesia setelah Jepang mengalami kekalahan, tepatnya tahun 1949. Semula UGM bernama, Universitas Negeri Gajah Mada, merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi, yakni Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada, Sekolah Tinggi Teknik, dan Akademi Ilmu Politik yang terletak di Yogyakarta, Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, serta Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praklinis di Klaten. Dipilihnya nama Gajah Mada sebagai nama perguruan tinggi sebagai harapan dapat mewarisi semangat serta teladan Mahapati Gajah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara. Semangat dan teladan Gajah Mada tersebut diterjemahkan dalam rumusan jati diri UGM sebagai Universitas Nasional, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, dan Universitas Pusat Kebudayaan. Di awal pendiriannya, UGM hanya memiliki enam fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra dan Filsafat, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Kedokteran Hewan. Kegiatan perkuliahan pada saat itu juga masih dilakukan dengan memanfaatkan ruangan-ruangan kamar dan fasilitas di lingkungan Kraton Yogyakarta. Baru pada tahun 1951 pembangunan fisik kampus Bulak Sumur dimulai. Kini, UGM memiliki 18 fakultas, satu sekolah pasca sarjana, serta satu sekolah fokasi dengan puluhan program studi. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita. Sampai bertemu di video lainnya.